Hai assalamualaikum halo semuanya semoga kalian sehat selalu ya dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini Oh ya sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah dan beraktifitas di luar rumah jangan lupa pakai masker ya rajin cuci tangan masa jaga kesehatan aja nggak bisa apalagi jaga hati aku oke oke kenalin nama aku Suci Silvia Heriani jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiah dan ilmu keguruan di IAIN Langsa kali ini aku mau bincang bincang sedikit nih tentang sisi lain daripada COVID-19 Corona virus disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kata COVID-19 Hai wabah virus yang masuk ke Indonesia sejak setahun yang lalu membuat hampir seluruh sektor terdampak baik dari perekonomian pendidikan kesehatan dan banyak lagi selama pandemi ini tatanan kehidupan kita juga berubah 180 derajat kan yang dulunya kita bisa beraktifitas di luar rumah dengan bebas tapi tidak dengan sekarang sekarang kita keluar rumah harus mematuhi segala protokol kesehatan mulai dari memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan lain sebagainya namun dibalik sisi negatif dari dampak COVID-19 ada juga loh dampak positif dari COVID-19 yang pastinya Allah ngasih kita ujian cobaan masalah pasti ada hikmah dibaliknya maka dari itu kita nih sebagai manusia jangan terlalu berburuk sangka dulu sama Allah bisa jadi dengan adanya wabah ini banyak sisi lain yang lebih positif yang bisa kita ambil hikmahnya kalian udah tahu belum nih sisi positifnya apa aja kalau belum sini biar aku jelasin sisi positif dari COVID-19 ini yang pertama meningkatkan kreativitas remaja yang pertama meningkatkan kreativitas remaja selama karantina di rumah banyak remaja yang cenderung bosan karena tidak bisa banyak beraktifitas di luar rumah seperti biasa dan bertemu dengan teman-teman seperti saat sebelum terjadinya pandemi kan selama kita di rumah aja tuh membuat lingkungan juga berdampak positif loh seperti lingkungan jadi lebih bersih polusi yang berkurang membuat bumi serasa lebih sehat suatu fenomena langka yang tidak terpikirkan oleh kita di masa modern ini yang banyak menggunakan kendaraan hingga banyak menimbulkan polusi dengan keadaan lingkungan yang bersih dari polusi ternyata berdampak pada keindahan langit yang terlihat berwarna biru cerah yang menjadi perhatian banyak masyarakat hal-hal tersebut ditandai dengan viralnya challenge berfoto menggunakan cermin dengan pemandangan awan nah challenge itu menjadi salah satu upaya remaja untuk menghilangkan rasa bosan akibat terlalu lama di karantina di rumah challenge tersebut juga membantu membantu meningkatkan kreativitas remaja dalam bidang fotografi dan seni ada beberapa dari mereka juga yang menghias dan melukis cermin agar terlihat lebih menarik yang kedua gaya hidup yang lebih bersih dan sehat selain kepedulian masyarakat Indonesia juga telah berhasil mengubah gaya hidupnya menjadi lebih bersih dan higienis diantaranya menjaga jarak kebiasaan masyarakat yang yang lebih rajin mencuci tangan memakai masker dan kehidupan tidak seperti dahulu yang ketiga munculnya kreativitas tanpa batas pada masa Corona ini membuat ide-ide baru bermunculan seperti para keirmuan peneliti dosen bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin ataupun cara menjaga dari covid tersebut seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang tidak hanya itu kreativitas lain juga tidak kalah menarik seperti mahasiswa rumah bahasa UI yang menjadi relawan covid-19 dan membantu mengedukasi masyarakat nah yang keempat itu hubungan keluarga semakin dekat hal ini dapat dijadikan ajang yang mempererat hubungan keluarga yang dulu dipisahkan oleh jarak aktivitas dan kegiatan lainnya yang membuat semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya di luar rumah namun sekarang dengan adanya wabah ini pemerintah menggalakan aturan social distancing seluruh keluarga diharuskan tinggal di rumahnya masing-masing dan dilarang beraktivitas di luar rumah banyak seorang ibu yang senang dengan kumpulnya anggota keluarga anak-anak yang biasa sekolah di luar kota harus pulang suami yang di keluar kota juga harus pulang sehingga rumah menjadi penuh cinta dan canda tawa banyak hal lain juga yang membuat hubungan keluarga menjadi semakin erat dengan adanya wabah ini nah jadi itu teman-teman sisi lain dari dampak covid tidak hanya berdampak negatif tapi juga bisa berdampak positif apabila kita menyikapinya dengan sabar dan ikhlas kita sebagai manusia harus bisa mematik hikmah dari adanya pandemi ini dari sisi yang berbeda memang berat bahkan sangat berat untuk kita bisa menerima situasi situasi seperti sekarang ini pesan aku nih ke teman-teman semua jangan anggap virus corona berdampak negatif terus ya karena ada dampak positifnya juga loh semangat menjalankan aktivitas teman-teman terima kasih udah mau dengerin podcast aku maaf bila aku ada salah kata sampai jumpa di lain waktu dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih